Selamat datang kembali kembali di Time Out Di NBA Summer League Dimana mempertemukan Number 1 draft pick Melawan number 3 draft pick Pak Loban Kiro Melawan Jabari Smith Jr Itu kita akan bahas nanti Sebagai materi utama Tapi sekarang nih Seperti kalian ketahui Gue lagi ada di Las Vegas Untuk meliput NBA Summer League Kemana ini gue sudah upload Konten eksklusif Hanya untuk member aja Dimana gue hunting selfie Di hotelnya pemain NBA Nah Bagi yang penasaran Gue dapet berapa selfie Dan juga penasaran dengan keseruannya Kalian bisa langsung join My membership program Caranya gak apa-apa guys Ada linknya Di description box Kalian tinggal copy paste aja Harganya 20 ribu sebulan Dimana kalian bisa masuk ke Our exclusive Discord group Yang hanya untuk member aja Dan disitu selalu update Berita basketnya Gak mungkin ketinggalan And of course Ada beberapa bonus konten Biasanya gue coba Untuk buat hampir tiap bulannya And of course Ya kalian bisa support channel ini Agar Pak Dosen bisa buka kelas juga Tiap harinya untuk time out So Once again Thank you so much though Untuk semua time out gang Thank you so much Untuk semua member gue juga Really appreciate the love Dan ya hari ini kita agak Tidur aja agak malam Karena abis ini gue harus bikin Pertanyaan lagi nih Besok kita akan interview si Pemainnya Lebanon Kayak Yusuf Kayad Oh my god And then besok siang Ada meeting kita dengan Agentnya Marquise Walden So Lumayan parah hati ini Jatuh kali sekarang di Las Vegas Tapi begitu Kita langsung aja ke comment of the day Comment of the day Tentangin dari Jaki Yang mengatakan KD to Warriors Waduh Sorry-sorry aja Di Chase Center Gak ada kandang uler Boleh juga nih Jokesnya Memangnya KD Uler Aduh Uler dan perlu dikandangin Karena yang ini di Brooklyn aja lah ya So shout out to Jaki For the comment of the day Thank you so much semuanya Yang sudah ikutan Selalu diskusi Di comment section Di time out So really appreciate everybody For being active Sekarang kita masuk ke Rock and troll Of course Rock and trollnya Kita akan nge-troll Brooklyn Nets Yang minta Waduh Bintang-bintangnya Timberwolf Untuk KD Jadi mereka mintanya Ke Anthony Towns Anthony Edwards And For first round picks Ya jelas lah Ditolak sama Minnesota Gue juga jadi Minnesota Satu detik Langsung gue bales Nope Gila aja Minta nyeket sama Anthony Edwards Itu mereka udah draft Udah develop juga Ya kali Itu karena KD yang udah tua juga sih Gue gak bakal lepas juga sih Tapi Sekarang ini Marketnya KD Ataupun juga Yang mau minta KD Itu makin sepi kayaknya Karena Si Brooklyn Nets Agak gak masuk akal Kayaknya mereka mintanya Gara-gara Rudy Gobert Ini semua dirusak Sama Danny Ains guys Dirusak sama Danny Ains Dengan satu move saja Tapi Ya Tim-tim kan KD kan makanya ke tim contender Nah tim-tim contender ini pun Juga agak ragu Untuk merombak tim mudanya mereka Ataupun juga tim yang mereka udah Develop Udah mereka siapin Untuk konten for juara Hanya untuk ditukar Sama seorang KD Karena Walaupun KD datang Itu gak menjamin Sebuah tim untuk menjadi juara Jadi sekarang ini Huh Kayaknya lama sih Sampai KD pindah sih Bisa-bisa KD mungkin pindahnya Setelah season mulai Kali-kali Kalau memang si Nets Udah mau turunin harga ya Jadi Kita tunggu saja sih Untuk Kevin Durant Kairi juga Masih belum ada Angin-anginnya juga Dia mau pindah Walaupun hari ini Beli ceri port Sedikit house Dengan viewsnya Mereka nge-post videonya Kairi nonton LA Sparks Kayaknya mereka herbo banget Kairi nonton LA Sparks Kairi in LA Pak Kairi been in LA for a while now Dia minggu lalu Atau dua minggu lalu Juga ke BD Awards So Medianya Amerika nih Suka goreng-goreng juga mereka Tapi Kairi sih Harusnya Mending gak mening Menghitung hari Harusnya tinggal menghitung hari aja Untuk dia ke Lakers Karena Lebron juga pengen banget Kairi ke Lakers Dia ngebet banget sih Jadi kita tunggu aja ya Semoga ada Berita trade yang besar Sebentar lagi Kita bisa bahas di Time Out Oke Kalau gitu Kita langsung masuk aja Ke materi Time Out hari ini Jelas Ini adalah hari pertama Di NBA Summer League I know This is a Summer League game Tapi kita suka overreact aja sih Kayak zamannya dulu Lonzo Kusma Kita juga selalu overreact Tapi hari ini Of course Semuanya hype banget Untuk melihat Pertarungannya Pak Loban Kero Melawan Jabari Smith Jr Orlando Magic Tapi hari ini menang Atau Susan Brockes Dengan score 91-77 Tadi seru sih Karena mereka juga Saling jaga Each other sih Itu yang gue suka sih Mereka take the challenge Biasanya Kayak mereka mungkin Mau jaga aja yang lain Tapi tadi Si Paolo and Jabari They guarded each other Most of the times Tapi debutnya Number one pick Paolo Bancero sih Gue masih bilang Not bad Tapi gak Wah Menurut gue Dia selesai dengan 17 poin 6 asis Di quarter pertama Tapi tadi Ada yang step back 3 poin Di depannya Jabari That was pretty nice Tadi satu Thomas and Mac Langsung Langsung gitu Semua sih Tapi Di game kali ini Si Paolo Ngasih lihat kita Beberapa hal Tentang skillnya dia Gue suka Footworknya dia Footworknya dia juga bagus Tentang skillnya dia His scoring ability At a very high level Ini orang bisa nyatak poin Kapan aja sih Menurut gue Tapi tadi gue Paling impress Yang paling gue impress Dengan Paolo Adalah Court Vision Dan juga bagaimana Dia distribute the ball Untuk teammates Nemuin open teammates Itu kenapa dia hari ini Membuat 6 asis So He's a very smart player Is he all around Menurut gue Dimana He always try to Make the right place Dan juga Make his teammates Better And You know what He's very calm too Tenang banget Orangnya bawa-bawa nya Jadi gak gampang Turn over juga And Ya menurut gue Magic gak salah sih Untuk milih Paolo Bankero Sebagai number one Picknya dia Yeah Paolo Paolo swagnya juga boleh lah Dia gak short of Confident juga sih Anaknya sih So I like him a lot Gila gak kebanyan Nanti mainnya sama Jalen Sox Sama Cole Anthony Oh my god They are a very complete Young team sih Beberapa tahun ke depan Mereka akan ngeri sih Menurut gue sih Mungkin dari sekarang Sampai 3 tahun lagi Mereka akan berkembang Jadi bintang-bintang Nantinya di NBA Oke Tapi Oleh no magic Juga nemu A steal I guess From the second round Callum Houston Oh my god This guy This kid Keshut the ball Man He keshut the ball Hari ini He took the spotlight Menurut gue Dengan 20 poin 5 dari 9 3 poinnya Jalen Saksanya tadi Sampai greedy Pas dia tadi 3 poin Di quarter keempat Everybody was Celebrating Doh Saat si Caleb justin ini Putting a show Di quarter keempat Yeah Seperti gue bilang Looks like A second round Steal For the magic And Fancy Orlando Magic Ada pada bilang Ini adalah Craig Thompson Kita Ya kali Tapi He has the potential He has the potential Untuk menjadi A good 3nd player Kalau memang Dia bisa Dari kesempatan Main nantinya Bersama Orlando Magic Tapi Pemain-pemain Mudanya Magic Unbelievable Fans Magic Should be Really Really Excited About Dan Oke Jabari Smith Junior Hari ini 10 poin 4 dari 10 Dan 7 riban Mungkin Kita sebagai Fans NBA Wah Number 3 Pick nih Dia main di Auburn Juga poinnya Lumayan tinggi Kita semua Expect dia Untuk ngescore Banyak hari ini But Dia gak dioper Bola sih Kasian Malah Si C.Dation Knicks tuh Maru banget Jacob Juga Nembak Mulu Terry Terry Senai Nembaknya Banyak Hari ini Gue gak bayangin Nanti Kalau si Jabari Smith Ini udah Mainnya Sama Jalen Green Sama KPJ Wah Makin Wasalam Itu Bolanya Gak bakal Dapet Menurut gue Tapi Great Thing Untuk Jabari Adalah Dia itu Gak Maksain Untuk Dia Nyetak Poin Dia itu Mencoba Untuk bermain Dalam Sistemnya Houston Rockets So That's Good Thing And Of Course He Play Good Defense Tadi Hari ini Menurut gue He's Very Physical Very Strong Dia juga Punya Potensi Jadi Seorang Defender Yang Cukup Bagus Di NBA Dan Gue Sukanya Juga Dia adalah Pemain Agresif Untuk Get Rebound So Jabari I think Will be Okay This Is First Game Mungkin Tadi Dia A Bit Nervous Juga Tapi I Think He Will Be Fine Gue gak Ngerti Kenapa Jacob Masih Main Di NBA Summer League I think Jacob Udah gak Punya Apa ya Pembuktian Gak ada Hal yang harus Dibuktiin Melawan Pemain-pemain Muda Pembuktian Dia adalah Melawan Pemain-pemain Starter Jadi Gue agak Shock Dia masih Main Di NBA Summer League Tapi Selain itu Gue mau bilang Si Jacob Jadi ngambil Shot Opportunity Pemain Lain Termasuk Jabari Gue Paling Paling Ne Jabari 20 Shots Bukannya Jacob And Alitari Isen Sama Ty Ty Jaguan Kita Ty 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 Tadi Show his Point Guard Skill Court Vision Bagus Lalu Juga He Has High Basketball IQ Pinter Banget Cara Dia Run The Offense Harus Dengan Performans Dia Selama NBA League Ini Gue Yakin Dia Akan Claim The Backup Point Guard Spot Untuk Houston Rockets Nantinya Ty 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 Isen Man Baru Mulai Langsung Ngedong Men Anak Seattle Boleh Juga Ty 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 Is a Dog Menurut Gue Dia Defensor Bagus Hari Ini Tapi Dia Harus Slow Down On His Shot 9 Kali 3 Point For Him Is Too Much That Is Not His Strength But But I Love The Confident I Love The Confident But It Is Too Much Menurut gue But It Will be Good For Sure Untuk Rockets Nantinya Tadi Seru Ngelatin Dia Sama Paolo Kan Dua-duanya Dari Seattle Lalu Juga Mereka High School Rival Saling Trashtalk Tapi Tadi Pas Paolo Abis Nembak 3 Point Depannya Si Tari Juga Ditosin Juga Sama Paolo Si So Yeah That was A great Game Untuk Antara Rockets Melawan Magic Kita Dapet Preview sedikit Untuk Number One And Number Three Pig Next Game Yuston Asik Si Lawan Chad Hombrein And Josh Gidi Wuuu Lawan Oke Si Wajib Nonton Nanti Kok Hal Dua Hari Lagi Si Gue Tandai Untuk Nonton Dan Juga Ngeliput Game Tersebut Oke Next Ngomongin Tentang OKC Dan Chad Di Bantai Sama Kenneth Lofton Junior Yang Main Bully Ball On Chad Hombrein Walaupun Main Memphis Kalah Dari OKC 87 71 Tapi Lofton Was Ballin Dari Dulu Time Geng Udah Nagi Gue Terus Kok Rokih Kapan Dibahas Kenneth Lofton Nah Ini Ada Kesempatan Yang Pas Timingnya Untuk Bahas Tentang Si Kenneth Lofton Karena Dia Kemarin Membantai Si Chad Hombrein Menurut Gue Chad Hombrein Solid Debut I was Really Impressed Debut 23 Point Dan 23 Point Dan 6 Block Shots Tapi Kemarin Dia Kembali Ke Bumi Guys Dia Kembali Ke Bumi Dan Seperti Kekhawatiran Gue Ini Adalah Tentang Strength Strike-nya Si Chad Hombrein Gue Gak tau Gimana Di 2K Strike-nya Chad Lebih tinggi Lebih tinggi Lebih tinggi Lebih tinggi Lebih tinggi Tapi Gue Tadi Dishat Di Grup Discord Kita Tapi Ya Seperti Gue Bilang Gue Takut Banget Kalau Chad Ketemu Bigman Yang Mungkin Lebih Kuat Lebih Besar Dia Akhirnya Akan Susah Untuk Nahan Walaupun Dia Tinggi Dan Terbukti Kemarin Saat Ya Diseruduk-seruduk aja sih Digeser terus sama si Kenneth Lofton Jr Tapi Kenneth Lofton Jr Jauh lebih pendek Daripada si Chad Tapi dia tuh Pinter Banget Cari celah Biar gak di-block sama Chad Itu yang gue impress juga sih Tentang Kenneth Lofton Yang kemarin ini Dia selesai dengan Mana nih Oke Gue gak nulis lagi Berapa poin sih Kenneth Lofton Bentar ya Kenneth Lofton 19 poin 6 rebound 8 dari 17 Nembaknya kemarin ini Tapi emang Skillsnya si Kenneth Lofton Jr Ini udah terlihat Dari USA U19 Dimana dia jadi Leading scorer-nya Man He could get Buckets Anytime he wants Dan ini Tim USA-nya gak main-main loh Ada Jaden Ivey Patrick Baldwin Jr Johnny Davis Chet Holmgren Jadi Ini menunjukkan Kalau emang Si Kenneth Lofton ini Gak game Gak game Dan Dia Kemarin itu menurut gue Ngasih lihat Cara Dia banyak banget sih Cara nge-score Gak hanya dia Nyeruduk si Chet Holmgren Tapi dia bisa nembak Dia bisa nembak Dia bisa nembak 3 poin Dimana-mana Hatte yang di Beat the shot clock Sampai si John Warren Hype banget sih Jadi gue I'm rooting I'm rooting I'm rooting for Kenneth Lofton Jr Sekarang ini masih Two-way contract Bersama Memphis I'm rooting for him Untuk bisa dapetin Full-time contract Bersama Memphis Dan bermain di main Roster-nya Memphis Banyak fans yang Memphis Sudah memanggil dia Zach Randolph Gue gak tau sih That's too much Or not Tapi Ya We'll see though Kedepannya tentang Kenneth Lofton Jr Ini Hypenya tinggi banget Tentang dia Banyak orang Indo Yang suka sama dia Dia kira-kira anak Jakarta Mana ya Kayak Kenneth Lofton Kalau Selatan udah dipegang Sama Jordan Poole Kenneth Lofton Kayaknya Jakarta Timur Kayaknya Kayaknya Jakarta Timur Cocok tuh Kayak Kenneth Lofton Menurut gue sih Tapi Kenneth Lofton tinggal Defense-nya aja sih Menurut gue Kalau dia bisa Improves Defense Dia Dia akan Serah Anjir NBA Dia sekarang ini Kemarin tuh Kalau gak salah Quarter 1 Udah 4 Pau Udah kebanyakan sih Tapi Kenneth Lofton Man Very-very skillful Big man Very strong Very skillful So Very excited for him Untuk Memphis Memphis pinter juga Si scout-scoutnya And Terakhir gue mau kasih liat Dung-nya Just giri Hari ini Two-handed dung On Play from Philly Gua gak tau siapa ini Tapi Wow Man This is a pretty nice Dung Two-handed Very strong Ini adalah satu pemain Yang gue juga bingung Kenapa masih main Di NBA Summer League Kita udah tau Dia adalah Triple-double Apa Triple-double Berjalan Padahal Tapi Gue agak ngeri-ngeri juga Baru sembuh dari cedera kan Dia Jadi gue agak ngeri juga Ngeliat dia Main di NBA Summer League Sekarang ini Tapi Jaguan gue sih Kode-okasi sih Dia sih Gue udah gak sabar juga Untuk nonton dia Nantinya di NBA Summer League Las Vegas So Kelasnya Itu dulu Untuk time out Hari ini Kita ngomongin tentang NBA Summer League Aja Nanti besok Kita liat Semoga besok ada Game yang seru Juga besok ada game yang seru Kita bahas lagi Semoga ada berita juga NBA Kalau gak ntar harus libur lagi Untuk time out Tapi Terima kasih banyak Guys For watching Hopefully Ditunggu semua Untuk komentarnya Di comment section Di bawah Semoga kita bisa berdiskusi lagi Dan Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Dan bagian yang belum subscribe Please subscribe to this channel Really appreciate Everybody for the support And I will see you guys again Very soon Peace out